Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kembali lagi dalam inspirasi Oktara pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang permasalahan umum yang terjadi terkait dengan KKS kartu keluarga sejahtera atau biasa disebut ATM jadi kartu merah putih itu ya yang seperti ini nah permasalahan apa yang sering terjadi dengan KKS ibu-ibu penerima PKH simak videonya sebelumnya saya akan sedikit berbagi pengalaman ya selama mendampingi KPM saya nah saya mendampingi ibu-ibu di Desa Telemung Kampatan Kaliporo Kabupaten Banyuwangi Alhamdulillah ibu-ibu di Desa Telemung adalah KPM yang kompak dan KPM yang penurut istilahnya misalnya terkait dengan pencairan bantuan jika tidak ada telepon yang pasti dari pendamping meskipun ibu-ibu disana mendengar kabar dari keluran lain misalnya ada bantuan yang masuk maka ibu-ibu disana tidak akan berani mengambil uang terlebih dahulu sebelum ditelepon oleh pendampingnya dan yang saya suka adalah ibu-ibu di Telemung ini masih kompak dari 2016 hingga saat ini nah ada beberapa kelompok yang masih menjunjung tinggi kekompakannya ketika pencairan bantuan ibu-ibu tidak berangkat sendiri-sendiri jadi asik sekali mereka menggunakan pick up rombongan lalu janjian dengan pendampingnya saya mengambil uang di ATM link ATM link yang ada itu berada di bawah atau di kota nah di desa dampingan saya letak ATM link ini sangat jauh sehingga ketika periode penyaluran saya sering mendamping ibu-ibu disini sehingga positifnya apa? nah jadi sebagai pendamping saya bisa memantau langsung masalah yang terjadi ketika ibu-ibu mengambil bantuan mewat ATM jadi saya tahu tuh ATM yang rusak terus saya tahu kesulitan ibu-ibu misalnya masih takut masih salah pencet oke masalah pertama yang umum terjadi adalah terkait dengan ATM tertelan jadi ATM ini ketika ibu-ibu melakukan transaksi tidak masuk melakukan transaksi ternyata ATMnya tidak kunjung keluar dari mesin sehingga bisa disebut ATMnya tertelan oleh mesin ATM nah yang umum terjadi penyebabnya adalah yang pertama biasanya KPM ini lupa memasukkan pin selama 3 kali berturut-turut sehingga kartunya tertelan dan yang paling umum terjadi adalah biasanya ibu-ibu menerima PKH setelah melakukan transaksi kita pencet ternyata penyaluran 500 ribu misalnya nah ibu-ibu ini tidak langsung menarik kartu ATM setelah melakukan transaksi tetapi menghitung dulu jumlah uang dipastikan lagi 500 ribu berapa lembar berapa lembar misalnya ya nah karena terlalu lama menghitung uang akhirnya batas tunggu waktu yang di ATM ini terlalu lama sehingga yang sering terjadi kartunya tertelan nah permasalahan kedua terkait KKS atau ATM ini biasanya ATM atau KKS ini hilang ini yang sering terjadi pada ibu-ibu kenapa kok bisa hilang ternyata rata-rata ada lupa menaruh atau ketika pergi keluar rumah ATM-nya terbawa tidak sengaja jatuh nah ini bahaya sekali lalu apa solusinya yang pertama untuk ATM yang tertelan kalau dulu ini enak kita mengirim surat ke bank penyalur ya ke bank yang menerbitkan KKS tadi kita bersurat ke sana untuk selanjutnya oleh bank penyalur dikirim ke bank tempat ATM itu tertelan lalu setelah surat masuk maka ATM dari bank tersebut dikembalikan ke bank penyalur kemudian menghubungi pendamping nah ATM itu nanti bisa diberikan kepada KPM nah sekarang yang saya alami adalah jika misalnya ATM itu tertelan maka dianggap adalah kartu hilang dan sehingga solusinya ATM tertelan dan ATM hilang kali ini dianggap sama solusinya adalah pengurus PKH harus meminta surat keteran kehilangan dari kepolisian nah setelah dapat baru pengurus tersebut menuju bank membawa KTP asli dan buku rekening tabungan untuk permohonan pengajuan KKS yang baru atau ATM yang baru permasalahan selanjutnya terkait dengan KKS atau ATM adalah KKS yang rusak kita harus melihat dulu yang rusak yang bagian mana saya ambilkan contoh ya nah anggap saja kartu ini ATM ini adalah KKS merah putih ya kita lihat bagian yang rusak yang sebelah mana jika misalnya yang rusak adalah di bagian depan tabisan pasti yang ada di depan terkelopas sehingga nama ibu-ibu nama KPM disini hilang nah ini masih bisa digunakan tetapi jika yang rusak adalah pita hitam yang di bagian belakang ini entah itu tergores ya atau misalnya terkelopas maka ATM ini tidak bisa digunakan jika digunakan ini akan tertelan karena mesin tidak bisa membaca nah jika misalnya yang rusak adalah pita bagian belakang ini yang berwarna hitam tergores terkelopas sehingga hitamnya ini sudah tidak jelas lagi maka yang perlu ibu-ibu lakukan adalah menukarkan KKS yang lama ke bank penyalur agar diberikan KKS yang baru syaratnya apa saja tetap jadi ibu-ibu membawa KTP asli buku rekening tabungan KKS yang sudah rusak menuju ke bank ingat jika ada pembaruan ATM atau KKS catat nomor yang lama dan nomor yang baru untuk dilaporkan kepada pendampingnya oleh pendamping nanti akan dikoordinasikan ke operator dan akan dilaporkan ke Himbara Himpunan Pengnegara dan akan dilaporkan ke pusat agar bantuan ibu-ibu yang tadinya masuk di ATM yang lama akan berpindah ke KKS atau ATM yang baru nah jika tidak lapor maka biasanya permasalahan yang sering terjadi bantuan sembakonya tidak cair atau bahkan bantuan PKnya tidak cair nah ini artinya apa berarti ada kesalahan rekod tentu jika kita hati-hati maka permasalahan terkait dengan KKS ini tidak akan terjadi tipsnya adalah yang pertama selalu berhati-hati saat bertransaksi di ATM yang kedua rahasiakan pin dan ganti pin secara berkala untuk menghindari penyalahgunaan oleh oknum-oknum tertentu yang ketiga usahakan jika misalnya kartu ipipu rusak misalnya yang di depan ini mengelupas jika misalnya akan disolasi atau dilem jangan sampai terkena pita hitam ingat hati-hati dalam menggunakan ATM hati-hati menggunakan KKS jaga gerahasian pin dan selalu pegang KKS itu sendiri baik itu saja informasi yang dapat saya berikan semoga informasi terkait permasalahan umum tentang KKS atau ATM ini bisa membantu panjendangan sedoyo untuk memahami kira-kira kasus ini sesuai apa tidak dengan yang saya alami nah apabila kata-kata saya ada yang kurang berkenan saya mohon maaf saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati